Hai Assalamualaikum semuanya Selamat datang di channel Ardianti Ulyana Di video kali ini kita sama-sama akan membuat kue kering tamperin dengan isian jeli melon dan stroberi yang segar asam manis Kue kering ini mungil dan manis dibuat tanpa telur, tanpa cetakan, dan tanpa mixer Sekarang langsung kita buat sama-sama ya Siapkan 200 gram margarin Boleh dimix dengan butter Ini saya pakai full margarin Tambahkan 100 gram gula halus atau gula pasir yang di blender Kocok margarin dan gula halus sampai lembut Bisa memakai mixer cukup 1 menit saja Kocok sampai lembut, tidak mengembang Cukup sampai tercampur saja Agar kuenya nanti tidak meleber Tambahkan 1 sendok teh vanili pasta Biar aromanya harum Aduk-aduk sampai rata Siapkan saringan tepung Tambahkan 1 sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh soda kue 50 gram tepung maizena Atau sekitar 5 sendok makan Ayak bahan kering ya Aduk-aduk sampai tercampur rata dengan whisker Siapkan 250 gram tepung terigu Ayak tepung terigu untuk mempermudah proses mengaduk Dan menghindari bahan keringnya bergerindil Aduk-aduk semua bahan dengan spatula Jangan menguleni menggunakan tangan ya Karena hal itu membuat kue kering menjadi keras hasilnya Aduk-aduk sampai menjadi adonan yang kalis Tidak menempel di tangan Dan hasil adonannya ini lembut sekali Siapkan loyang yang telah dioles tipis-tipis dengan margarin Ambil secukupnya adonan Sekitar 5-8 gram Kemudian bulat-bulatkan adonan Adonan ini enak dibentuk Lemes banget dan tidak kaku Tekan-tekan permukaan kue yang telah dibentuk Agak dipipihkan Agar nanti saat ditekan bagian pinggirannya itu tidak retak Tekan bagian tengah kue kering dengan telunjuk Atau jempol Sehingga membuat cekungan ya pada kue keringnya Mudah sekali kan Tidak butuh cetakan khusus Cukup dibentuk bulat Lalu ditekan bagian tengahnya dengan jari kalian Untuk filling bagian tengahnya Siapkan selai jeli melon Dan selai jeli strawberry Isi bagian tengah kue kering dengan selai Sampai penuh Untuk selainya sesuai selera ya Jenis dan rasanya Kue tamperin ini kalau sudah diisi selai sudah siap untuk dipanggang Sebelumnya Panaskan oven selama 10 menit Bisa dimasukkan 2 loyang secara langsung Oven dengan suhu 125 derajat celcius Api atas bawah Waktu total pemanggangan 25 menit Waktu 10 menit terakhir Pindahkan posisi loyang Yang bawah di atas Sebelumnya di atas jadi di bawah Tujuannya agar matangnya merata ya Karena memakai 2 loyang Oven lagi selama 10 menit Atau panggang kue tamperin Sampai matang kekunikan Sesuaikan dengan oven masing-masing Angkat loyang dari oven Biarkan kue tamperin Dingin di loyang Baru disimpan dalam wadah tertutup Bisa juga didinginkan Di atas cooling rack Nah kue kering matang itu Bagian bawahnya sudah kecoklatan ya Jadi semisal masih putih gitu Tambah lagi saja waktu memanggangnya Kue tamperin jelly Sudah siap untuk disajikan nih Bagus kan ya hasilnya Teksturnya renyah Lumer Walaupun tanpa telur loh Aromanya enak banget Seger jelly Untuk rasanya manis dan gurih ya Manis jelly buah Menambahkan rasa Jadi ada asemnya Jadi kaya rasa banget kue kering ini Satu resep ini Hasilnya 2 topless 500 gram Cukup banyak Untuk 250 gram tepung terigu ya Oke sekian video dari saya Semoga apa yang saya share disini Bermanfaat untuk kalian Selamat mencoba Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax